Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang soleh dan soleha semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anakku yang soleh dan soleha pada bulan rajab terjadi satu peristiwa yang maha dahsyat yang dialami Rasulullah s.a.w yang biasa kita peringati pada tanggal 27 rajab Adakah yang tahu peristiwa apakah itu? Peristiwa itu adalah peristiwa Isra Mi'raj Peristiwa Isra Mi'raj adalah sebagai hiburan bagi Nabi Muhammad s.a.w karena pada tahun tersebut meninggalnya dua orang yang paling Nabi sayangi dan kasihi yaitu Siti Khadijah istri Nabi dan Paman Nabi Abu Talib Karenanya disebut dengan Amul Husain artinya tahun kesedihan Maka Allah mengisrakan Rasulullah s.a.w dan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Arti Isra Mi'raj Isra adalah perjalanan Rasulullah s.a.w di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina Sedangkan Mi'raj adalah naiknya Rasulullah s.a.w ke Sidotul Muntaha untuk menerima perintah sholat Kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad s.a.w ketika Rasulullah s.a.w sedang beristirahat sejenak setelah sholat Isya maka datanglah malaikat Jibril Dada Nabi Muhammad dibelah, dikeluarkan hatinya, disucikan dengan air zam-zam, dikembalikan ke tempatnya dan memenuhinya dengan iman dan hikmah Purok yang diceritakan dalam sebuah hadis buhori yakni seekor tunggangan berwarna putih, tinggi, lebih tinggi dari gelendai dan lebih pendek dari bilon Burok adalah sebagai kendaraan Nabi Muhammad yang membawa Nabi dalam perjalanan Isra Mi'raj Setibanya Nabi di Masjidil Aqsa, Nabi sholat berokaat mengimami ruh para Nabi Setelah itu Rasulullah naik buhori bersama Jibril dan sampailah di langit pertama dan bertemu dengan Nabi Adam Kemudian di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa Kemudian di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim Kemudian Burok mengantarkan Nabi ke Sidratul Muntaha dan menerima wahyu dari Allah, yaitu perintah sholat 50 kali dalam sehari semalam. Setelah itu Nabi Muhammad turun dan bertemu dengan Nabi Musa, dan bertanyalah Nabi Musa, apa yang diwajibkan rohmu kepadamu? Nabi menjawab, Allah memerintahkan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Maka Nabi Musa meminta kepada Nabi Muhammad untuk meminta keringanan kepada Allah. Karena umat Nabi Muhammad tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Pada akhirnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, isa, dan maki. Setelah selesainya peristiwa mi'rajah Nabi Muhammad, maka Nabi bertemu dengan kaum kafir Quraish. Keberanian Rasulullah sangat tinggi dalam berda'wah menyampaikan Islam irajah kepada mereka. Meskipun mereka tidak akan percaya, bahkan menjemoh Allah kepada Nabi. Akan tetapi Nabi tetap menyampaikan, bahkan mereka menganggap Nabi itu kaum sifu. Kelimanan umat yang paling sempurna adalah imannya sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar. Ketika orang-orang kafir Quraish mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah Islam irajah, beliau langsung mempercayainya. Jika yang mengatakan Rasulullah, aku percaya. Oleh karena itu, beliau mendapat julukan As-Siddiq. Anak-anakku yang soleh dan solehah, demikian yang dapat usada sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Allahuaklam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.